Pemerintah Kabupaten Indera Mayu, Jawa Barat menyegel tempat penggergajian kayu di sebelah galangan kapal milikon PONPES Al Zaitun terkait masalah perizinan. Diduga usaha penggergajian kayu tersebut digunakan untuk pembuatan kapal. Sementara itu pimpinan podok pesantren Al Zaitun, Panji Kumilang, akan kembali diperiksa oleh penyidik para skrimpori sebagai terlapor dalam kasus dugaan penistaan agama. Babak demi babak, kasus pondok pesantren Al Zaitun dan pimpinannya Panji Kumilang terus bergulir. Kamis 20 Juli lalu, pemerintah Kabupaten Indera Mayu melakukan penyegelan terhadap usaha penggergajian kayu yang berada di sebelah galangan kapal milik Al Zaitun di desa Eretan Hulon, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indera Mayu, Jawa Barat. Penyegelan ini dilakukan terkait perizinan yang dinilai tidak sesuai dengan peruntukannya. Duga, usaha penggergajian kayu tersebut masih ada kaitannya dengan usaha galangan kapal milik Al Zaitun yang telah disegel pada Oktober 2022 lalu. Penyegelan aset kedua Al Zaitun ini diungkapkan Bupati Indera Mayu, Nina Agustina pada Senin malam. Saat ini sih baru dua itu ya. Yang tidak berizin itu ya? Yang tidak berizin. Yang belum lengkap perizinannya seperti itu. Untuk pengawasan sendiri gimana Bu? Untuk pengawasan sih, untuk Kecamatan kita semuanya melibatkan ya, tapi kemarin sempat kita ya ibarat kata kecolongan lah seperti itu. Kita tutup depannya, ternyata ada yang melalui samping. Sementara itu hingga kini sudah ada 30 orang saksi diperiksa secara estafet oleh penyidik Direkturat Tindak Pidana Umum Bares Krimpori dalam kasus penistaan agama, ujaran kebencian dan berita pohong yang diduga dilakukan oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang. Sedangkan Ditipi Deksus Bares Krimpori tengah berfokus mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang dan penyalahgunaan zakat. Selanjutnya penyidik akan kembali memeriksa Panji Gumilang sebagai terlapor usai rampung pemeriksaan saksi ahli. Tidakpun daftar saksi ahli tersebut adalah 5 ahli pidana, 8 ahli agama, 2 ahli bahasa, 2 ahli ITE, 2 ahli sosiologi, 1 ahli lapor. Setelah pemeriksaan saksi dan pemeriksaan ahli, penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap saudara PEG. Sederat kasus dugaan tindak pidana di Pondok Pesantren Al Zaitun, pihak kepolisian hingga saat ini belum menetapkan tersangka. Terakhir, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, diperiksa di Bares Krimpori pada 4 Juli lalu sebagai saksi. Kepolisian mengakui tidak mudah menetapkan tersangka dalam kasus Pondok Pesantren Al Zaitun. Penetapan tersangka kasus yang menyeret Panji Gumilang masih menunggu pengumpulan bukti dan keterangan saksi. Kadif Humas Mabespori Irjenpol Sandi Nugroho menegaskan, meski kasus ini telah membuat kegaduhan publik, penetapan tersangka tidak boleh mendapat intervensi dari manapun. Tergantung dari penyidik, jadi kita tidak bisa mengintervensi penyidik. Jadi penyidik itu independen dan dia nanti akan menyampaikan kalau sudah lengkap akan digelar. Jadi prosesnya semua saksi, ahli, kemudian alat bukti yang lain serta hasil lapornya digelar oleh penyidik dan nanti akan ditetapkan. Apakah sudah cukup sebagai tersangka atau mungkin belum atau mungkin akan mendalaman yang lainnya. Sejauh ini hanya laporan dugaan penodaan agama yang statusnya naik ke penyidikan yang berarti akan ada penetapan tersangka. Status penyidikan kasus ini diumumkan 3 Juli lalu berdasarkan alat bukti dan keterangan 5 saksi. Maka nyaris sudah 3 pekan terlapor Panji Gumilang belum juga ditahan. Sementara rentetan dugaan kasus pidana lainnya seperti tindak pidana penyalah gunaan zakat, korupsi dana bos, hingga tindak pidana pencucian uang statusnya masih dalam penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia